Kalau bisa jangan ada apa-apa, kita kan penting waktu keluarga, kalau ada anak ya, pas anak kita ikat di sini ya bisa bersama-sama kan. Jadi akhirnya yaudahlah dia manutin istrinya lah, karena istrinya, kamu kenapa sih harus itu gitu, yang lain lah apa, kayak gitu-gitu. Even your spouse itu, lu gak harus selalu denger dia. Tapi kalau untuk relasi sama Cici, maksudnya ada gak kayak struggle yang within, kalau itu kan tadi kan sebenarnya kayak kondisi family yang di luar, kenapa, habis itu kayak impacting ke, habis itu ke kalian gitu kan. Akhirnya kalian kayak saling menguatkan gitu kan, atau kayak gak ada prosesnya, tapi kalau di dalam within-nya, di dalam sendiri, ada gak kayak gitu? Kalau hubungan kita sih mungkin gak ada. Konteks hubungan suami istri ya, di dalam pernikahan ya. Maksudnya berdua gitu, satu-satunya, cukur sih gak ada lah ya. Karena satu Cici kan, buku-satunya juga ada anak. Yang aku tau sih, pelayanan beda gitu kan. Jadi kayak, aku gak rasanya kayak ada beda. Habis itu, bahkan cara parenting, maksudnya kayak parenting di sini, kok masih beda dong kayak gini, maksudnya gak ada gak? Tentu sih perbedaan ada ya, tapi biasanya kita bisa selesaikan di atas meja makan. Berdua atau bertiga di sama anak. Iya, memang tadi cerita mengenai pelayanan, betul. Pelayanan kita berdua beda, bahkan agak lucunya juga, kita mungkin lebih deket saat kita pelayanan bersama ya. Waktu sebelum menikah, saya join paduan suaranya IC, waktu itu masih Sion, saya masih pemuda juga, kita pelayanannya. Tapi setelah menikah, malah saya berhenti dari paduan suara. Kenapa kok? Saya melihat gini, saya sebenarnya bukan talent-talent saya ya, di paduan suara lah. Gue juga berasa kayak gitu. Gue juga berasa kayak gitu. Iya, jadi bukan talent lah, IC tau lah kalau struggle, kalau saya jadi pemimpin liturgi. Saya sekarang kan pelayanannya juga pemimpin liturgi. Belajar lagu juga harus jauh-jauh hari, minta bantuan dia untuk bantuin, rekamin, segala macem. Duh relate banget lagi ya. Habis ini giliran Alfred ya? Aku juga di KU4 soalnya, dan aku struggle banget, dan untung pas anak aku juga jadi pianis kan. Jadi tiap malam kayak seminggu itu kayak lagunya apa, kayak gimana nyanyinya, kayak gitu. Jadi kayak emang struggle sih aku. Rilet, rilet, rilet. Nah itu, setelah itu ya pelayanan kita boleh bilang beda ya. Ya kayak sekarang saya di bimbel, dia saya ajak-ajak gak tertarik. Gak ada beban. Dia di musik, saya hancur musiknya. Jadi totally different, tapi so far kita justru bagus bisa saling support ya. Nanti mungkin IC bisa lebih lanjut ya. Misalnya kayak bimbel ini kan saya di hari Sabtu ya. Sabtu jam 3 sekarang. Di Muara Baru ya. Ya, GKI Muara Baru ya. Saya ngajar bahasa Inggris. Nah buat IC itu, Sabtu itu penting sebenarnya waktu keluarga. Ya, berapa kali dia omongin ke saya, Sabtu ini kalau bisa jangan ada apa-apa. Kita kan penting waktu keluarga. Kalau ada anak ya, pas anak kita di sini ya bisa bersama-sama kan. Nah, tapi ya saya udah gumpulkan dan doakan. Nah, saya berbeban sekali ya untuk pelayanan di bimbel ini. Ya, saya ngomongin. Dan akhirnya ya IC bisa mengerti dan merestui ya dan support dalam hal ini. Ya, itu salah satu ya kita bisa saling support ya. Walaupun punya pelayanan yang berbeda. Ya, punya pandangan yang berbeda mungkin ataupun ya. Ya, kalau buat saya Sabtu ya oke lah masih pelayanan sedikit gitu. Tapi buat IC kalau bisa jangan lah. Ini kan juga ada perbedaan di situ ya. Tapi ya bersyukur lah sampai saat ini. Nggak sampai terjadi huru harai ya. Nah, gak tau. Kok bisa sih? Maksudnya kayak, kan tadi kan dibilangkan itu kok hari family gitu. Habis itu kayak ini pelayanan. Tapi maksudnya kayak kok kok tetap akhirnya kayak, aduh kayaknya musti nih kayak ini. Maksudnya kok bisa cicir-cicirin gitu. Kayak gimana nih? Iya, ini menarik. Karena jadi sebenarnya kalau mau meluruskan ya. Sebenarnya tuh bukannya jangan pelayanan. Cuman mungkin waktunya. Nah, dia itu kan ngajar itu kan waktu ngatung banget gitu loh. Ya, kisaran 3 sampai 6 lah. Mau oles lah ya, maju mundurnya lah ya. Ngajarnya sih mungkin cuma 1 jam. Tapi kan ya bentar siap-siap, bentar musim ini, apa blablabla. 3 sampai 6 itu tuh kayak ngatung banget. Like kalau misalnya pagi, Sabtu bangun, udah agak santai bangunnya dibanding hari biasa. Terus baru keluar, lah baru juga kayaknya ini udah mesti pulang gitu kan. Jadi sebenarnya bukannya jangan pelayanan. Cuman mungkin timingnya kalau kamu taruhnya di pagi-pagi ngapain gitu ya oke lah. Karena ini waktunya ngatung kan. Begitu saya tuh agak-agak gimana dan dia kan ngantor. Saya kan ngantornya di rumah ceritanya. Ibu rumah tangga, right? Jadi Senin sampai Jumat itu kayak saya tuh rasanya saya nunggu-nunggu tuh Sabtu tuh sebenarnya. Jadi buat saya itu kenapa rasanya penting? Karena Sabtu ini I can have him, the whole him gitu. Kalau enggak kan dia kan di kantor. Terus pulang dari kantor juga masih milik kantor. Karena lanjut gitu kan. Jadi kan gimana ya. Jadi ya begitu lah. Jadi ya itu sedikit background kenapa. Jadi bukannya simply saya enggak mau dia pelayanan. Ya, ya betul. Jadi meluruskan. Nah jadi kenapa bisa akhirnya iya. Jadi berapa kali saya bilang, eh udahlah kamu kenapa sih harus itu gitu. Yang lainnya apa kayak gitu-gitu kan. Aku kan, buat aku kan ini ya sesuatu gitu. Ngomong, ngomong, ngomong. Terus dia, dia ini orangnya unik banget. Jadi dia tuh. Gimana, gimana? Dia juga. Mungkin seru ini. Dia juga, dia juga enggak merasa dia mau kasih jawaban apa-apa sih. Dia cuma, ehem, 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 ehem. Tapi terus dia itu jalanin lagi. Ntar ketemu Sabtu dia pergi lagi gitu loh. Terus dia itu lambat laun ya adalah muncul di dalam komunikasi. Jadi saya tahu, saya mendengar. Ya dia juga ngomong, iya aku udah gumulin. Ini aku merasa aku terpanggil. Dia bilang. Nah, waktu dia ngomong itu panggilan, saya harus approve. Dalam artian, saya sangat percaya di dalam panggilan Tuhan. Jadi, apa yang membuat kita ini bisa commit sampai whatever happens itu karena kita kenalin panggilan itu, El. Jadi, ya tadinya kan saya enggak aware ya. Dia terpanggil gitu. Karena ngajar, dia kan enggak ada background ngajar. Guru-guruan nih. Selama berapa tahun kenal, dia enggak pernah suka ngajar. Tiba-tiba kok enggak suka ngajar. Iya, itu dia. Mau ngomong menajar, ada juga saya yang ngajar. Saya itu dulu guru. Malahan saya kerja lima tahun itu di SPH. Di kindergarten. Dan bahkan akhir-akhirnya saya udah jadi prinsipalnya di kindergarten. Jadi itu mau juga saya dong. Kok bukan saya, malah dia. Nepan, Nepan. Suaminya guru. Jadi, saya enggak aware itu tuh panggilan lah awalnya begitu. Jadi, terus waktu dia begitu, saya ya saya mengerti lah. Tuhan menganggil dia. So, saya enggak bisa enggak harus approve. Jadi, begitulah saya jadi epistual akhirnya. Jadi, begitu mungkin simple, tetapi di dalam prosesnya ya enggak sesimpel begitu. Easy itu. Makanya kalau di in my mind ya itu kayak itu something yang get. Kayaknya ini struggle banget loh. Karena kan literally kan kayak ada dispute. Hitungannya dispute ya. Kayak ada satu kayak cici punya opini apa, kok punya opini apa. Habis itu kayak mencari tengahnya itu kayak gimana saya dapetin deh ya. Tapi kayak somehow bisa. Iya. Jadi, saya rasa ya memang akhirnya itu balik ke yang kalau kadang-kadang kita tahu, denger di dalam cerama pernikahan itu kan mereka suka bilang tuh segitiga ya. Tuhan, suami, istri. Jadi, saya rasa sih balik ke sana sih. Jadi, the moment saya tahu itu dia terpanggil, dia dipanggil oleh Tuhan. I have no other choice. Saya epistotally. Karena saya juga mengacu kepada Tuhan yang sama. Dia juga mengacu kepada Tuhan yang sama. Jadi, saya rasa itu yang mungkin mempermudah. Oke. Tapi sebenarnya gak mudah gitu ya. Karena kan ada gua nih, ada ego nih. Iya, iya. Udahlah. Pelayanan lain, jam lain kan juga sama toh gitu. Iya. Tapi kemudian karena mengerti the higher call, itu yang membuat saya tuh bisa mudah gitu untung ini. Oke. Nah, di dalam prakteknya saya akhirnya tuh gak langsung. Kemudian belakang-belakang ada konteks lain sama temen lain apa segala macam. Akhirnya kami berdua tuh bisa punya satu kalimat yang begini nih. Kira-kira begini. Spouse itu gak selalu harus didengerin. My husband did that to me. Harus dulu didengerin Tuhan maksudnya. Exactly. Exactly. Jadi akhirnya kami bisa tiba ke situ. Jadi akhirnya. Kau depannya doang sih bahaya banget loh tadi. Betul. Jadi akhirnya itu jadi make sense gitu. Beneran gak selalu harus dengerin spouse. Dalam konteks ini ya. Namanya ini para pendengar hati-hati ya. Jangan cuplik ya. Jadi ini harus konteks yang pas sih Al. Jadi kalau memang konteksnya seperti begitu. Hati-hati. Kita tuh dengerinnya siapa. Even your spouse itu. Lu gak harus selalu denger dia. Jadi melalui dia punya keteguhan begitu. Dengan menjawab panggilan dia. Sebenernya gue itu sebagai spouse pun jadi mengerti. Jadi diingetin. Eh ayo kita tuh sebenernya melihat Tuhan gitu. Dan sebaliknya juga. Sebaliknya juga kan. IC pelayanannya berbeda ya. Kalau minggu dia sibuk. Paduan suara biasanya sampai jam mungkin hampir. Setengah dua jam dua. Setengah dua jam dua ya. Nah saya sekarang gak terlalu banyak loh ya. Di hari minggu untuk pelayanan. Jadi biasanya ya saya yang harus nungguin. Ya nungguin di rumah. Nah ya itu yang dalam hal ini ya. Artinya tuh walaupun beda pelayanan. Sebenernya kita saling support. Dan buat kita. Kita membiarkan pasangan kita pelayanan. Itu juga bentuk pelayanan kita. Kita gak secara gak langsung ya. Walaupun yang pelayanan misalnya istri atau suami. Kita membiarkan merestui pasangan kita melayani. Ya itu juga bentuk support kita. Bentuk pelayanan kita ke Tuhan juga ya. Karena men-support pasangan juga. Iya bener. Salah satunya waktu anak kita masih kecil ya. Dia kan ya pasti sibuk ya dengan paduan suara ya. Nah saya lupa lah waktu itu ada pelayanan apa gak ya. Tapi ya selain mama yang jaga anak ya. Nah biasanya juga saya juga bantu jaga anak juga lah. Pas hari minggunya gitu. Pas hari minggu dia lagi latihan. Saya ingat juga waktu itu masih. Mesti diambau. Kayaknya bawain ikut kerin latihan. Kayak gitu. Memang laki-laki harus jaga anak. Ini juga dong. Ya buat kita ya itu juga pasangan kita juga melayani ya jadinya. Betul-betul. Karena aku tau gitu satu konsep dimana. Aku yakin kayak baik pemuda disini ya. Saya juga termasuk pemuda. Itu kalau menjadi pasangan pasti mau cari yang kayak servisi misi gitu kan. Habis itu kayak kalau bisa pelayanannya sama gitu. Jadi nanti pas nikah, pelayanannya sama gitu. Maksudnya kayak arahnya searah lah kayak gitu. Tapi setelah aku dengerin dari cerita Cici Koko. Aku kayak mikir kayak. Hah menarik. Visi-visinya itu harus di definisikan lagi gitu. Karena ketika tadi Cici bilang kayak ada segitiga. Ada Tuhan. Habis itu aku dan pasanganku gitu. Berarti itu fokusnya ke Tuhan kan. Padahal kan kalau visi-visi kita itu ke Tuhan. Apapun pelayanan kita. Kalau itu untuk Tuhan. Itu kita melayani Tuhan. Beneran. Bahkan kita dibentuk terus. Makanya aku ngeliat kayak. Jujur pertama kali aku unik gitu. Kayak oh Cici kan pelayanan dipadus gitu. Bisa kayak Koko kan pelayanan dibimbel. Kok bisa gitu. Dan somehow pas lagi awal-awal kes ada struggle gak. Kayaknya gak ada. Iya. Ntar. Jadinya ini gimana? Pelayanannya itu tuh gak masalah gitu. Tapi kaya tuh ayah. Kalau fokusnya itu bener. Dan arahnya itu tertuju dalam satu tujuan yang tepat. I think itu bagus. Iya. Dan itu pungsi dikut tuh. Kayak spos is not always right. Yang right Tuhan. Bener. Keduanya ini yang penting. Bener. Bener. Menarik lo gak sih? Dan saya rasa sebenarnya waktu dia memilih untuk kayak agak. Kayak agak ignore saya itu. Saya rasa itu perlu courage. Oh. Itu perlu courage sih. Seringkali. Mungkin pria ya saya rasa lebih. Mungkin perempuan soalnya lebih jutek secara umum. Secara umum ya? Ya jadi mungkin kalau cewek cuekin suaminya mungkin lebih ini. Tapi untuk cowok tuh biasanya tuh gak tega lah. Entah kalau istrinya ini. Aduh rizat lagi. Jadi kayaknya mungkin dia gak tega. So bisa jadi tuh banyak pria itu. Jadi akhirnya yaudahlah dia manutin istrinya lah. Anak istrinya. Udah lah kamu jangan pergi. Oke lah demi istri. Kan saya menjaga istri. Mengasih istri itu juga pelayanan. Tuhan juga berkenan. Mulai deh ini excuse rohani itu ya. Firaman gak usah gak tau. Tapi saya pikir akhirnya tuh sebenarnya untuk dia bisa ignore saya. Karena dia sangat jelas dengan panggilan Tuhan. Dan dia gak bisa say no ke Tuhan. Itu firmnessnya itu yang saya rasa tuh. Membuat dia itu menjadi satu peran keimaman yang dilakukan ya. Kan memang di dalam pernikahan Kristen kita percaya pria itu sebagai imam. Dia leader of the household. Jadi walaupun saya ngomong. Dia bisa berani. Courage gitu. Courageous untuk ignore saya. Sembari dia tetap jalanin panggilan. Dia menjawab panggilan Tuhan kepada dia gitu. Jadi saya rasa itu sangat-sangat indah. Dan itu yang membuat tuh sebagai istri itu tuh saya bisa gitu. Tunduk kepada dia lah gitu. Kira-kira. Di dalam tunduk kepada Tuhan saya tunduk kepada dia. Begitu. Oke oke. Interesting sih. Iya itu sih. Mungkin untuk para pasangan yang mungkin Pak Sutri Muda. Ya mohon ya Pak Sutri Muda. Mesti di patut di contoh. Jempolin semuanya guys. Nah mungkin juga tadi kan Al ada ngomong soal mungkin banyak orang tuh ada dalam proses pacaran atau apa itu mau sevisi ya. Sevisi dalam artian yang sama deh, yang mirip deh, yang apa. Saya rasa mungkin harusnya jangan itu yang dijadikan concern utama Al. Tapi sebenarnya concern utama saya pikir adalah seberapa fokus masing-masing itu kepada Tuhan itu. Karena sebenarnya even spouse itu diberi buat saya, saya pikir even spouse itu diberi oleh Tuhan untuk kita ini secara individu ini memenuhi panggilan kita kepada Tuhan. Jadi spouse itu even sebenarnya diberi aja untuk mendampingi, ya ada orang tidak ada toh. Ada orang tidak menikah. Ya seperti Paulus kan dibilangnya ini ya maksudnya. Jadi sebenarnya tuh jangan kita pikir dapet spouse terus kita melayani spouse. No. Kita melayani Tuhan, spouse ini salah satu yang Tuhan beri untuk memperlancarkah, mempermudahkah, atau equip you lah. Jadi kalau kita melihatnya itu benar, saya rasa sebenarnya pelayanan apa, jangan dijadiin concern ya. Karena kalau dijadiin concern itu akhirnya kita mulai adjust kepada manusianya. Oh bukan pada panggilan yang Tuhan beri. Bukan kepada panggilan Tuhan, padahal panggilan Tuhan itu kan sangat unik ya. It's okay gitu, satu tukang sapu, satu tukang gembang bisa ketemu. Tubuh Kristus. Betul gitu. Cuma tentunya di dalam memahami panggilan, akhirnya memang karena kita memahami panggilan, saya selalu percaya ya Tuhan beri hikmat sih, beri ide ya. Ya nggak gampang, ya maksudnya adjust. Adjust ini, adjust itu. Tapi then we do it gladly gitu loh. Gladly lah, gladly lakuin itu gitu. Give up something, adjust something gitu. Saya kira sih itu sih, jadi... Prosesnya pasti nggak mudah sih, tapi ya... Ya, tetapi very doable ternyata ya, karena Tuhan berkenan. Jadi Tuhan kasih ide, Tuhan kasih kerelaan, Tuhan kasih ketemu lah hal-hal begitu. Dan akhirnya makanya ada pergumulan, kayaknya enggak. Kesimpulan utamanya tuh begitu, akhirnya. Karena di jalanin, oh ternyata baik-baik aja gitu. Karena when we've set the focus right. Tapi balik lagi nih, kan JJ Mokoko udah punya anak nih. Pernah nggak kayak ngajak anak buat pelayanan atau kayak... Aku nggak bakal bilang luntut ya, mungkin kayak ngajak lah ya, ngajak anak-anak buat kayak... Eh, yuk ikut bimbel, yuk ikut paduan suara, kayak gila. Ada nggak kayak gitu? Ada lah ya. Sejak kecil juga anak kita, terutama IC ya, ajak untuk paduan suara ya. Jadi memang anak kita, si Reika ini, ikut White Lily. Oh, White Lily. Itu kami Fidelis ya. Udah gitu pernah ikut orkestra juga ya. Kulit Alemonia kan gereja kita punya, dia udah ikut. Nah setelah itu kan dia kuliah di luar ya, di Taiwan. Ini baru balik lagi nih. Baru belapa bulan balik lagi. Jadi ya so far sih belum diajak lagi. Karena memang konteksnya sih, ini dia balik juga lagi in between job. Jadi kayak belum settle, jadi agak kagum. Jadi ya saya sih melihat yaudah dia just tag along dulu lah gitu. Jadi dia belum bener-bener settle. Tapi untuk kayak plan untuk anak nih kayak gitu gimana. Kan aku nggak tau ya, aku belum jadi parent ya. Ya aku mempertanyakan pada parent-parent. Jadi maksudnya kayak, bagaimana kita nentuin anak kita nantinya, anak aku nantinya gitu. Kalau mau pelayanan, kayak kasih ke merekanya itu kayak gimana. Kan ada bilang kayak, udah kamu mau pelayan aja disini. Kayak, supaya kamu belajar gini-gini. Ada juga yang kayak, kamu maunya apa? Maksudnya kayak, aku susah kata-kata aja ya. Buat ngetrigger anak itu mau pelayanan atau mungkin mencari panggilannya. Karena kan baik-baiknya kita nantinya panggilan kan. Kan untuk, gimana ngomongnya kayak, give to them kayak the eagerness buat mencari panggilannya itu tuh gimana tuh? Iya, ditambahin. Kalau masih kecil kadang-kadang suka, umumnya susah ya. Kita bisa tau ya, anak itu sebenarnya interest dimana, ataupun talent dia dimana ya. Lebih kecoba-coba sih ya, maksudnya kita, oke misalnya IC, pelayanannya di paduan suara, ya umumnya anak kan juga nurunin ya dari orang tua ya. Punya talentnya kurang lebih disitulah, gak jauh-jauh. Nah, ya kita ajak juga, dorong dia untuk ikut paduan suara dulu. Nah, sambil kita melihat gitu, memang dia punya talent yang cukup bagus disana, atau mungkin dia nanti akan bisa melihat sendiri lagi ya. Dia punya talent dimana, ya seiring waktu ya, semakin dewasa, mungkin dia semakin bisa melihat lagi ya. Iya, saya kalau ya nangkep maksudnya L ya, rupanya maksudnya L itu gimana, anak itu terus ikut apa gitu ya. Iya, gak maksudnya kan mereka kan, aku bilangnya blank slate. Jadi kayak mereka itu mau mencari jati diri atau kayak, kak, sebagai padang kan minggu. Maksudnya kayak, cokokin, atau membiarkan, itu kan seorang yang mencari sendiri gitu ya. Saya kan orang, ya saya consider diri saya sih pendidik ya, soalnya background studi saya juga, saya sekolah nursing. Jadi disitu juga selain like attend ke orang sakit, itu kebanyakan tuh sebenarnya kita tuh mendidik pasien. Itu background saya, kemudian saya kerja di bidang sekolah, jadi itu juga edukasi. Jadi kalau di dalam dunia pendidikan, saya melihat tuh sebenarnya anak-anak itu, itu memang harus dicekokin kalau bahasa jeleknya. Iya. Up to a certain age gitu, itu harus dicekokin karena kan dia clueless. Dia apapun juga gak ngerti, dia belum tahu apa-apa gitu. Jadi di dalam konteks dia melayani di gereja juga sebenarnya sih memang awal-awalnya saya harus bilang ya saya cekokin, walaupun kedengeran bahasanya gak enak ya. Dan saya tahu ada teman-teman yang young parents gitu, mereka tuh sangat kuat untuk anak gue suka ini, anak gue suka itu. Anak-anak kadang-kadang kan banyak, bukannya kadang-kadang ya, anak itu kan memang ada, pasti ada kecondongan ya. Suka apa, suka apa begitu. Ya manusia pasti begitu, once mereka udah bisa berjalan, ngomong, baca apa, apalagi ya katakan umur lima lah. Umur lima itu udah mulai tuh, maksudnya tuh udah bener-bener kayak dia bisa mandiri cukup gitu kan. Dan bisa kelihatan milih apa segala macam. Nah saya rasa tuh sebenarnya tetap walaupun dia ada kecondongan dia suka itu di dalam konteks kekristenan saya melihat tuh dia belum mampu gitu. Istilahnya di dalam menentukan, memilih, mengenali panggilan dia itu kemana begitu. Ya tentu di Alkitab sih kita tahu ada ceritanya itu ya. Siapa saya mendadap, lupa Samuel ya. Samuel kecil, eh saya jadi lupa. Siapa, ha? Yes, yes. Bener right? Samuel kan? Yang dipanggil Tuhan itu malam-malam dia lagi tidur. Kita tahu ada cerita itu gitu ya. Tuhan manggil sampai dia kaget dia bangun. Itu memang ada kisah seperti itu. Tapi kalau Tuhan tidak melakukan yang spesial seperti itu, ya di dalam konteks kehidupan normal kita itu saya percaya even umur begitu tuh, kita nggak bisa just nyerahin dia suka apa. Mau ikut White Lily nggak? Nggak mau ah. Terus kita percaya. Saya nggak percaya itu. Karena nyanyi itu perlu aset gitu. Dan apapun pelayanan itu, kehidupan pada dasarnya perlu disiplin. Jadi waktu dia dikasih disiplin, dia mungkin nggak suka disiplinnya. Belum tentu itu bukan panggilan gitu. Jadi saya nggak percaya tuh yang kayak gituan tuh. Kalau kita terlalu muda kasih ke anak, anak gue kayaknya ini nih nggak deh gitu. Wah jangan, jangan langsung percaya gitu. Jadi itu kalau saya sih selalu up to a certain age lah gitu, itu paksa gitu. Dan a certain age-nya itu apa? Ya saya sih, ya karena saya edukator, lagi-lagi saya berpegang pada umum ya. Teori umum itu kan usia anak itu kan sampai umur 18-an. Begitu, secara teori. Secara teori 18-25 itu dewasa, ya maksudnya tahap akhirnya usia anak gitu. Jadi paksa, harus paksa kalau saya pikir. Nah, di dalam konteks orang tua Kristen, keluarga Kristen, sambil paksa itu tuh sambil, ya kita perlu tanya Tuhan ya. Maksudnya ini Tuhan mau dia kemana? Ya saya ini kan agentnya Tuhan. Dia ini sebenarnya anaknya Tuhan loh. Saya ini, kayak kalau konteks keluarga, saya ini sebenarnya neninya. Kami ini neninya. Ini anaknya miliknya Tuhan sebenarnya. Benar, benar. Nah, tapi tentu semua anak mungkin ada akhid. Semua anak mungkin tuh mereka sulit melihat itu. Mereka kan melihatnya itu, orang tua itu controller dan apa begitu ya. Tetapi saya ya disabarin lah, saya pikir secara umum, anak sampai pada usia tertentu, nanti dewasa, benar-benar dewasa, dia akan look back dan dia akan setuju itu juga. Saya pikir, jadi... Teman-teman kita sendiri ya, waktu kecil dipaksa belajar piano. Betul. Aduh, gak mau. Biasa kan anak-anak males lah ya, kecuali Beethoven mungkin ya. Tidak sama anak-anak. Main piano dari kecil gitu ya. Dipaksa belajar piano, aduh, struggle. Tapi begitu kita denger, kita begitu dewasa, aduh, bersyukur banget. Kerjanya jadi guru piano, income-nya dari sana. Dipaksa dulu, sangat bersyukur. Sangat seneng. Begitulah. Biasalah orang begitu menengok ke belakang, baru... Betul. Wah, iya, ternyata. Saya juga salah satu yang, ya ini ya, walaupun saya yang akhirnya itu... Jadi gini, waktu saya kecil, kecil dalam usia normal untuk mulai belajar piano, itu kan biasa orang umur 6, umur 7 itu udah dilesin. Saya ditanya, saya gak mau. Orang tua saya just kind enough untuk lap nih. Yaudah, gak belajar loh. Umur 15, minta sendiri. Ya telat lah. Umur 15 baru belajar piano. Telat sih. Saya menyesali itu. Tapi saya belajar juga, mulai 3 tahun. Gitu. Menyesal loh, saya menyesal sebenarnya. Tapi apakah itu apply to all cases yang kita gak bilang begitu. Tetapi kan, manusia kan emang belajar dari pengalaman hidup ya. Kalau like seribu kasus begitu, ya ada dua kasus yang berbeda, yaudah, ya lu percaya yang seribu lah, udah ya. Karena dua kasusnya, kasusnya nih biasanya. Iya, yaudah lah. Maksudnya kan kita kan memang begitu ya. Ya lu jangan, ini gitu sih, kalau kami sih melihatnya begitu. Jadi, balik ke konteks kami sih, memang saya yakin percaya memang saya maksain sih. Saya ada, andil saya maksa, udah kamu ke White Lily dulu. Ya lebih tentu, karena ya itu dunia yang saya dipanggil Tuhan. Dan saya pikir saya tahu, saya lebih tahu itu, saya lebih familiar. jadi saya percaya, saya memang membuat dia masuk White Lily begitu. Kemudian sampai dia ke Fidelis, paduan suara remaja gereja kita, ya dia tetap ada di situ. Tapi memang waktu itu, ya dia makin ini, makin dewasa, saya percaya dia juga makin punya pemikiran sendiri, apa segala macam. dan in the end sih, memang sampai sebelum dia meninggalkan sini untuk kuliah sih, memang tampaknya dia juga ya oke lah di bidang itu, tampaknya ya, maksudnya gak ada isu lah, bagaimana gitu. Ya gitu sih, tapi memang ngomong panggilan itu, makin kita dewasa, akan makin jelas juga. Ya. Jadi saya sih melihatnya, itu bagian dari kita diperlengkapi aja, karena kalau kita ikut, dia ikut paduan suara juga, gak melulu karena paduan suara. Benar. Dia belajar tentang disiplin, dia belajar tentang taat kepada lausunya, dia belajar tentang denger kiri kanan, kerjasama sama temen, terus disuruh datang jam berapa, dia harus datang jam berapa, I guess itu semua juga training ya. Ya. Karena prosesnya itu gak hanya skill, menyanginya aja, tapi disiplin dan semuanya, karena satu komunitas kan sebenarnya gitu. Jadi kan community itself itu, andai punya temen dan segala macem. Menurut aku setuju sih. Terus akhirnya waktu di Taiwan, dia sempat, saya sempat tahu, dia sempat ada ikut pelayanan, ya nyanyi, gitu lah. Dia kayak diajak juga ikut singer. Begitu. Ya saya rasa, ya begitu lah. Ya, ya. Boleh. Baik banget ya. Mungkin ini kali kan, di gereja kita, aku punya temen banyak sih, yang baru married juga. Habis itu mungkin juga untuk para pasutri, pasutri juga nih, mungkin mereka yang baru punya anak, atau masih belum punya anak gitu. Mungkin ada gak kayak advice, atau mungkin apa ya, kayak encouragement lah ya, buat mereka gitu, dalam proses mereka menjalani pernikahan mereka gitu. Apalagi nanti mereka mau menjaga anak, segala macam. Mungkin ada gak kayak encouragement, atau support yang bisa, aku kata-cici kasih ke mereka gitu, kayak kata-katanya gitu. Ya, ya. Ya, kita juga banyak melihat ya, pasangan-pasangan muda, ataupun yang baru menikah, atau baru punya anak. Malah kita sangat sayangkan, mereka akhirnya mundur dari pelayanan. Ya, tentu, banyak alasan ya. Wah, baru menikah, perlu adjustment, baru punya anak, harus jaga anak. Ya, pasti adalah ya, masa-masa adjustment itu pasti adalah ya. Tapi, harus tetap menggumuli, bagaimana bisa tetap terlibat dalam pelayanan. Jangan itu menjadi alasan untuk mundur. Karena, tadi kita bilang juga, kita pasti menikah, artinya Tuhan memberikan kita pasangan hidup, ya, bukan untuk kita akhirnya jadi berhenti pelayanan ya, malah kita harusnya, lebih giat untuk melayani ya. Tentu struggle-nya ada, tapi ya bagaimana kita bisa manuver nih, di dalam kesibukan kita jaga anak, kita tetap harus menggumuli, gimana ya tadi misalnya suami dan istri harus seling membantu, supaya pelayanannya ini jangan stop, gitu. Karena kita disatukan pasti untuk melayani Tuhan juga, bahkan lebih, gitu ya. Bukan satu plus satu menjadi dua, kalau bisa menjadi tiga, menjadi empat ya. Ya, itu sih yang perlu benar-benar digumuli lah, oleh setiap pasangan muda, atau yang baru punya anak ya. Supaya jangan mudah untuk give up, gitu. Tentu melayani anak, itu juga pelayanan ya. Yes. Tentu lah, itu juga pasti pelayanan, tapi ya perlu selalu dikumuli juga ya. Gimana kita obrolin, gimana kita bisa nih membagi waktu, jaga anaknya, supaya istri bisa ikut pelayanan, atau suami tetap bisa ikut pelayanan, seperti itu lah. Iya. Iya, saya in line sekali sih sama Riko ya. Jangan orang Kristen itu terjebak pada kalimat, ya saya melayani keluarga saya, gitu. Saya rasa itu agak perlu dikaji dan digali lebih dalam sejauh apa mempertanggungjawabkan kalimat itu, begitu. Melayani keluarga saya, tetapi kemudian jadi tidak engage dengan pelayanan di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu, kenapa orang Kristen itu tuh harus wajib terlibat. Karena ini rumah kita. Ya rumah kita bukan kita yang jaga siapa. Ya harus kita, gitu. Yang nyapu harus kita, yang benerin ini harus kita. Ibarat kata satu rumah, begitu ya. Keran bocor ya harus kita. Meja kotor ya harus kita, begitu. Jadi saya pikir kalau kita benar-benar memahami ini rumah Tuhan adalah rumah saya. Tuhan menempatkan saya di sini, ya ini bagian dari rumah saya. Ya saya nggak bisa bilang Tuhan postpone saya jaga rumahnya satu lagi. Nggak bisa begitu. Jadi saya pikir untuk teman-teman ya, kalau kita berani kayak, ya Tuhan itu kan gini ya, maksudnya Tuhan memberi kita banyak space, kelonggaran untuk mengambil keputusan ya. Termasuk di dalam keputusan saya mau pacaran, saya mau menikah. Termasuk menikah sama orang ini. Nah itu memang ada bahasan yang lebih ini lah. Tetapi secara cepat saya bilang, termasuk kita memilih pasangan yang salah sekalipun, Tuhan bisa izinkan. Itu dalam konteks yang ini ya, kita nggak rahas itu. Tetapi maksudnya saya adalah kita diberi satu space untuk mengususkan banyak hal. So, kalau kita udah berani mengambil keputusan mau menikah, don't expect an easy life. Menikah itu artinya sebenarnya, lu nambahin kerjaan sebenarnya. Kalau lu mau ngomongnya bahasa ini ya, itu nambah kerjaan. Mau hidup gampang, nggak usah menikah. Itu dulu maksudnya. Hati-hati, jadi jangan mikir, gua mau menikah jadi... Dengerin. Mau menikah, terus jadi gitu akhirnya lu saling melayani. Loh, yang lain, ya itu kembali kita disatukan untuk melayani. Itu tuh something like kami punya satu keyakinan waktu mau menikah itu. Saya punya pemikiran begitu, disatukan melayani. Walaupun bahasanya kayaknya agak lise dan agak biasa gitu ya. Tetapi saya benar-benar mengamini hal itu. Karena menikah itu ada Riko bisa, dia yang drive-in saya, saya nggak usah drive sendiri lagi. Karena jadi tinggal bersama, maksudnya membuang segala hal banyak yang lebih repot gitu. Jadi lebih ngarempong dong. Karena sekarang udah bareng, tidurnya bareng, maksudnya di rumah bareng, starting pointnya bareng. Jadi semua, malah jadi lebih mudah untuk saya... Lebih efisien kali ya? Iya. Jadi saya jadi lebih, punya lebih banyak waktu untuk... Melayani ya. Iya, kerja di Tuhan Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kalau kamu punya courage untuk memutuskan menikah gitu ya. You have to expect a very busy life. Dan itu benar-benar busy dalam artian lu harus benar-benar banyak consult sama Tuhan. Gimana nih maneuver situasi? Gimana minta akal sama Tuhan? Minta inilah. Nah di paduan suara saya itu ada beberapa orang. Rekan-rekan saya yang sangat luar biasa. Saya pun benar-benar dikuatkan melihat mereka. Punya baby cuti tiga bulan balik. Begitu. Nah, benar-benar tuh mereka tuh karena mereka mengenali panggilan mereka. Ya di dalam konteks paduan suara saya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memang udah sangat mengenali panggilan Tuhan dan mereka sangat yakin. So, ya punya baby mengakhirkan tiga bulan, that's it. Habis itu balik. Ya itu mereka atur lah di rumah dengan spousnya masing-masing. Jangan sampai bablas ya. Betul. Kalau balik-balik. Jadi ada yang si suaminya yang balik, ada yang si istrinya yang balik begitu. Ada yang dua-duanya balik bahkan. Ada yang maksudnya ya suaminya duluan. Terus istrinya menyusul. Begitulah. Karena ya masih lebih susah. Tetapi in the end tuh maksudnya di dalam proses itu mereka jelas gitu. Ini bukannya cuti ya. Cuti sampai nggak jelas. Tapi cutinya jelas. Lagi tiga bulan. Nah, dalam pengalaman saya sendiri juga menarik zaman waktu saya punya anak. Saya udah pikir, iya habis punya anak saya akan kembali gitu. Ke choir gitu. Waktu itu saya memang juga udah handle choir. Tapi somehow-sumhow menjelang tiga bulan selesai, kok saya agak enggan begitu. Jadi saya ngomong sama lause pembina. Waktu itu guruin Jelidia Syah. Jadi saya ngomong sama lause. Saya ngomong lause. Saya kayaknya nggak lali kali ya. Terus lause ini jawabnya gini. Kamu jangan macam-macam ya, Jelidia. Dan that's it. Itu the wake up call. Wake up call ya. Lause Lidia itu salah satu orang yang sangat-sangat Tuhan pakai dalam kehidupan saya. Dia sangat bisa nauin orang tapi dia juga sangat disiplin dan dia sangat mencintai Tuhan. Dia ini couple-nya sama pendeta Budian Tolim yang sekarang mungkin mereka banyak pelayanan di gereja-gereja soal worship, pemahaman ibadah, konsep begitu. Jadi ini lause Lidia ini dulu sebelum menikah dia ini pembina litmusnya kita. Jadi dia ngomong seperti itu. Waktu itu saya kaget lah digituin. Galak banget ya. Tertegur banget gak sih, Jig? Saya rasa mungkin waktu itu sih nggak seneng kali. Oh nggak seneng? Saya rasa ya. Ngomong kayak gini sih? Gue lagi cinta hal dong. Kasar banget ya. Kayaknya galak banget ya. Tetapi saya pikir memang Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi saya sih Al. Jadi ditegur kayak begitu alih-alih saya kabur. saya balik. I made my way back dan bener-bener sepanjang jalan Tuhan tuh betul-betul sangat-sangat terus kasih ide, kasih akal untuk ya gitulah yang berjumpalitan dengan jadwal, dengan apa, pengaturan sama dia. Jadi saya rasa itu akhirnya ya gitu. Balik yang tadi loh Al. Kalau kita set the focus right kepada Tuhan, Tuhan tuh nggak akan ninggalin lah. Termasuk ya kasih lu ide-ide untuk ngatur-ngatur. Sama-sama rekan-rekan di paduan suara itu juga begitu tuh. Bukannya mereka jadi gampang. Nggak juga. Tetapi along the way tuh saya melihat tuh mereka tuh memilih menjawab panggilan Tuhan, memilih untuk ikut Tuhan. So Tuhan tuh kasih ini. Somehow ya keberes aja gitu. Gitu. Iya sih. Karena aku juga agree sih karena berapa banyak yang kayak pasangan biasakan kayak dulunya pelayanan banyak nih. Habis itu kayak udah married. Habis itu kayak tanda petik ilang. Tapi sebenernya nggak ilang-ilang banget sih. Kadang-kadang ada juga. Cuma mereka kadang-kadang kayak lebih enggan untuk balik ke pelayanan karena kayak aduh adjustingnya lama nih. Besok kayak ya kan kayak dua keluarga jadi satu nih. Jadi kayak waktu kayak musti harus visit ke keluarga satu lagi. Visit ke keluarga satu lagi. Kapan gue ke gereja. Kapan kita punya me time. Benar. Kapan kita punya anak. Gimana gue punya anak. Tapi sesuatu hal yang mungkin ya yang dari tadi aku melihat dari semuanya itu ada satu kayak apa ya kayak benang merah lah ya kalau ngomongnya ya. Kayak satu poin dimana kayak fokus kita. Fokus kita itu anda kan kalau ke Tuhan baik lagi. Apakah dia panggilnya kita ya kita jalanin. Dan anda kan itu panggilnya kita ya baik lagi gitu. Harusnya menikah itu buat saling men-support. Buat saling melengkapi. Itu something yang harus kita pikirin sih. Betul. Jadi buat kalian nih para pasutri atau para calon pasutri yang lagi peran nikah. Gak tau sih udah peran nikah belum sih. Peran nikah lagi proses ya. Tuh. Dengerin. Ya dengerin nih sebelum men-menerit nih. Kak Cici apa? Kalau merit tuh jadi makin susah loh. Loh-loh makin susah loh. Harus pikir loh. Bukan makin susah makin banyak kerja. Makin banyak kerja. Makin banyak kerja. Makin banyak kerjaan. Gak makin susah. Gak makin susah. Efektif. Tapi banyak kerjaan. Lebih banyak kerjaan. Tapi gak lebih susah. Gak lebih susah. Nah tapi balik lagi fokusnya kalian kemana? Sebelum kalian menikah balik lagi. Check yourself. Apakah kalian benar-benar berfokus sama Tuhan? Atau kayak tadi Melayani manusia atau melayani Tuhan? Dan ini tapi the journey-nya Koryko sama Cici. Nah ini salah satu journey-nya story-nya mereka. Dan berikut-berikut nanti di Beranda Podcast pasti bakal banyak lagi journey-jerni yang lain. So stay tune karena di Beranda ada berita baik kembali anda. Bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.